Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel youtube idapak, disini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi. Buat teman-teman yang udah subscribe makasih banyak udah nontonin video-video aku dan buat teman-teman yang baru gabung perkenalkan nama aku Ida jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapet notifikasi kalau aku upload video baru. Oke teman-teman jadi di video hari ini aku mau nge-share kabar gembira nih buat teman-teman yang gak punya modal gak usah khawatir karena Shopee ngeluarin program jadi bos di rumah yaitu gratis 1 juta untuk teman-teman yang baru buka toko. Oke teman-teman semua jadi ini adalah program dari Shopee programnya itu jadi bos dari rumah gratis modal usaha 1 juta nah ini tuh buat teman-teman yang merupakan penjual baru gitu di Shopee nah buat teman-teman nih yang pengen dapet modal usaha 1 juta bisa langsung aja simak video berikut ini. Dan jangan di skip karena aku ngejelasin mengenai keuntungan kemudian tutorial dan cara ngedapetinnya jadi buat teman-teman semua langsung simak video dan tutorial berikut ini. Oke teman-teman jadi disini aku mau kasih tutorial gimana caranya supaya dapet gratis modal usaha 1 juta untuk penjual baru. Pertama kita masuk dulu ke chrome kemudian setelah itu kita klik jadi bos dari rumah Shopee. Nah disini udah muncul kemudian kita klik yang jadi bos dari rumah. Nah disini ada info dari Shopee nih ini tuh kayak semacam info dari dia jadi bos dari rumah. Nah kemudian ini tuh gratis modal usaha 1 juta untuk penjual baru. Nah gimana sih caranya gitu ya supaya bisa dapet modal 1 juta dan keuntungan penjualnya seperti apa? Nah yang pertama yang pertama tuh untuk penjual baru itu bisa dikasih gratis modal usaha 1 juta. Disini juga bakalan ada voucher cashback 50% sampai dengan 10 ribu koin Shopee sebanyak 100 voucher toko itu untuk keuntungannya. Terus yang kedua ada kempen Shopee juga jadi untuk penjual baru bisa berpartisipasi dalam kempen Shopee untuk meningkatkan pengunjung toko dan mendatangkan lebih banyak calon pembeli. Jadi kita tuh dikasih kayak semacam keuntungan bisa ikut kempen Shopee gitu. Jadi ketika kita udah ikut kempen Shopee itu bisa meningkatkan pengunjung toko gitu. Terus yang ketiga bebas biaya layanan gratis ongkir ekstra selama 2 minggu. Nah penjualan gratis ongkir ekstra ini bisa dinikmati minimal lebih apa namanya pembeli gratis ongkir itu lebih rendah dibandingkan dengan penjual gratis ongkir biasa. Biasanya kan gratis ongkir ekstra itu banyak diminati banget gitu kan oleh orang-orang. Nah kemudian kita akan melihat syarat dan ketentuannya. Nah untuk syaratnya itu gratis modal usaha 1 juta program ini berlaku untuk penjual baru 1 April 2021. Jadi yang baru buka di 1 April 2021. Kemudian yang kedua penjual tuh dapat mengklaim pocher toko senilai 1 juta jika memenuhi kriteria berikut. Jadi ada kriterianya ya teman-teman. Yang pertama memiliki minimal 5 produk aktif di tokonya gitu ya. Terus yang kedua terdaftar dalam program gratis ongkir Shopee. Kalau misalkan kalian mau daftar ini ada linknya berwarna biru. Jadi langsung aja kalau misalkan mau daftar klik di sini ya. Kemudian telah memperifikasi rekening bank dan nomor handphone di Shopee. Verifikasi rekening bank nih ada juga. Kalau misalkan mau verifikasi klik di sini yang ada warna biru dan nomor handphone di sini. Jadi ada linknya ya. Jadi kalian bisa langsung masuk aja. Terus tidak memiliki riwayat pesan yang tidak wajar. Jadi tuh gak ada yang aneh-aneh gitu loh. Yang mencurigakan pihak Shopee kayak gitu teman-teman. Terus yang ketiga pocher toko berupa cashback 50% sampai dengan 10 ribu koin Shopee tanpa minimal belanja. Untuk semua produk di toko penjual. Jadi kita bisa dapet cashback atau dapet 10 ribu koin Shopee gitu. Yang keempat penjual yang telah melakukan klaim paling lambat hari Jumat setiap minggunya. Akan menerima notifikasi status klaim dan pocher jika klaimnya berhasil pada hari Sabtu minggu berikutnya. Itu udah ketentuan Shopee-nya. Kemudian yang kelima pocher toko hanya dapat diklaim satu kali ya teman-teman. Kemudian jika memenuhi syarat dan ketentuan konfirmasi keuntungan yang dapat dikirimkan melalui notifikasi. Jika masih belum memenuhi syarat setelah tiga kali notifikasi status klaim akan ditolak. Maka penjual akan menerima notifikasi mengenai kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi memang ada notifikasinya jadi kalian tinggal tunggu aja kalau misalkan kalian udah mengajukan gitu. Terus pocher toko berlaku selama 30 hari setelah notifikasi diterima. Dan yang selanjutnya Shopee dapat mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku sewaktu-waktu ya. Jadi ini sesuai ketentuan dari Shopee. Nah kalau ini adalah program kempen Shopee yang tadi kan yang kedua keuntungan kedua. Program ini berlaku masih sama per 1 April kemudian penjual memenuhi kriteria kempen 11 ribu. Jadi dia memiliki produk dengan harga minimal di bawah 100 ribu. Terus memiliki minimal stok per produknya itu lebih dari 20 gitu. Terus yang ketiga promosinya itu hanya berlaku satu kali penjual baru yang mengikuti program jadi bos dari rumah. Terus yang keempat penjual akan mendapatkan notifikasi konfirmasi. Jadi ada notifikasinya ya teman-teman. Terus yang kelima kempen 11 ribu mulai berlaku di hari Senin setelah penjual mendapatkan notifikasi klaim berhasil untuk modal usaha 1 juta. Jadi kalau misalkan kita udah dapet notifikasinya, kalau misalkan kita dapet modal usaha 1 juta baru kempen ini bisa berlaku di hari Seninnya gitu. Nah yang keuntungan yang ketiga itu adalah bebas biaya gratis ongkir ekstra selama 2 minggu. Nah yang pertama itu promo gratis ongkir ekstra bebas biaya layanan selama 2 minggu ini berlaku untuk penjual. Yang programnya itu berlaku untuk penjual yang baru daftar per 1 April. Terus belum pernah juga mendaftarkan tokonya dalam program gratis ongkir ekstra. Kemudian disini ada memenuhi kriteria program gratis ongkir ekstra. Di antaranya toko memiliki minimal 1 produk aktif. Kemudian toko tidak dalam masa penalti. Jadi maksudnya tokonya itu tidak dalam masa penalti dari Shopee. Kan kadang ada toko-toko yang nakal atau misalkan toko-toko yang bermasalah. Jadi dikasih penalti sama si Shopee gitu. Terus yang ketiga toko sudah terdaftar dalam program gratis ongkir. Nah ini klik disini tuh kalau misalkan kalian mau mendaftarkan gratis ongkir kayak gitu. Terus penjual tidak sedang mengaktifkan fitur toko libur. Jadi harus lagi aktif ya tokonya. Kemudian tidak mempunyai riwayat pesanan yang tidak wajar. Terus mengaktifkan minimal salah satu jasa kirim dari tipe layanan pengiriman. Pada tabel di bawah ini. Jadi kalau misalkan tokonya itu minimal salah satu jasa kirim. Produk minimal salah satu tipe layanan pengiriman atau jasa kirimnya itu khusus G&D Jemari. Nah disini ada tabel-tabel untuk jasa kirimnya. Jadi kalian bisa cek aja ya kalau misalkan tertarik. Untuk klaim promo atau misalkan untuk klaim poacher dari Shopee. Yang bisa dapat modal 1 juta. Nah ini ada juga penjual wajib isi formulir. Nanti kalau misalkan kalian mau isi formulir gratis ongkir bisa klik disini. Kemudian penjual yang terundang akan mendapatkan notifikasi konfirmasi. Jadi ada notifnya ya teman-teman. Jadi gak usah khawatir. Karena kalian akan diberitahukan oleh Shopee apapun info-infonya gitu. Disini jika memenuhi syarat dan ketentuan konfirmasi keuntungan. Akan dikirimkan melalui notifikasi. Masih tetap sama ya infonya melalui notifikasi. Kemudian periode promo disini kalian bisa lihat aja untuk keterangannya seperti apa. Dan untuk waktunya seperti apa juga. Disini udah tertera dengan jelas. Disini penjual yang tidak mengisi formulir pendaptaran program. Tidak akan dikenakan biaya layanan program gratis ongkir. Jadi free ya teman-teman untuk biaya formulir pendaptarannya. Kemudian berikut adalah biaya layanan yang akan dikenakan untuk penjual yang tergabung dalam program gratis ongkir ekstra. Disini kalian bisa baca ya karena ada presentasi untuk keuntungannya gitu. Terus disini juga untuk mengetahui lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan bisa cek disini. Kalau misalkan kalian mau lihat syarat dan ketentuannya bisa klik disini yang ada warna birunya. Dan di langkah yang selanjutnya gratis modal usaha 1 juta. Ini kayak semacam cara menambahkan produk disini. Kalian bisa klik disini yang warna biru. Ini adalah linknya. Terus daftarkan tokomu disini juga ada linknya untuk mempermudah kalian ya. Kalau misalkan mau mendaftarkan. Kemudian lakukan verifikasi nomor handphone disini. Disini ada kolom warna biru juga. Kalian bisa klik kalau misalkan mau verifikasi. Disini verifikasi rekening bank juga bisa klik juga. Jadi udah memudahkan link-linknya kalian bisa langsung klik. Disini juga sama ada bebas biaya gratis ongkir ekstra selama 2 minggu. Ada klik disini kalian bisa langsung cek aja ya. Karena disini bisa udah memudahkan kalian langsung menuju linknya. Nah kemudian pilih keuntungan dan buka tokomu sekarang cek disini. Kalau misalkan kalian mau buka toko atau misalkan mau lihat keuntungan bisa cek disini ya. Buka toko di Shopee caranya gimana sih? Nah kemudian cara mendapatkan keuntungan dengan buka toko di Shopee via aplikasi. Disini udah ada rinciannya secara jelas ya. Kalian bisa cek aja. Ya karena disini lumayan detail banget. Pertama disini kan ada pilih keuntungan dan buka tokomu sekarang. Cek disini. Nih kalian klik aja kolom yang ini. Kemudian setelah yang selanjutnya. Isi dan pilih keuntungan pada formulir. Jadi bos dari rumah lalu klik kirim. Ini adalah tahap yang kedua. Nah yang selanjutnya klik lengkapi tokomu sekarang. Dan nanti bakalan ada kolom orange. Terus kalian bisa klik. Kemudian klik mulai jual di menu saya. Ada juga kolomnya. Kemudian klik tambah produk. Kemudian masukkan alamat toko dan pilih jasa kirim yang diinginkan. Dan isi detail produk. Lalu klik simpan. Jadi ini produk-produk kalian. Kalau misalkan udah ada fotonya bisa di share di toko kalian sendiri. Jadi disini bakalan ada notifikasi. Kalau misalkan kita berhasil memiliki toko di Shopee. Dan kalian sudah bisa bersiap untuk menjual produk. Terus yang selanjutnya. Kamu akan menerima notifikasi status klaim dan keuntungan pada hari Sabtu. Jadi nanti bakalan ada notifikasi. Kalau misalkan kalian mau klaim jadi bos dari rumah. Gitu ya teman-teman. Dan disini bisa mempromosikan toko ke media sosial yang kalian punya. Langsung aja ikuti tutorialnya. Kayak gitu. Nah itu dia adalah tutorial dari aku. Mengenai buka toko. Dan kemudian caranya gimana. Kalau misalkan kalian mau jadi bos dari rumah. Untuk mendapatkan gratis modal usaha 1 juta. Dan untuk penjual baru pastinya teman-teman. Oke semuanya. Jadi tadi adalah tutorial dari aku. Mengenai cara dapetin uang 1 juta dari Shopee. Untuk modal kalian jualan. Semoga video tersebut bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Bye. Terima kasih.